Menjual senjata api dan amunisi oleh prajurit, di mata panglima TNI Laksamana Yudo Margono layaknya pengkhianat bangsa. Yudo menegaskan akan memberikan hukuman setimpal kepada anggotanya yang ketahuan menjual senpi maupun amunisi ke pihak lain. Pernyataan tegas Yudo Margono tidak lepas dari data kasus penjualan senpi dan amunisi oleh oknum TNI. Adapun kasus penjualan senjata api oleh oknum prajurit meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disampaikan Yudo saat memberikan pengarahan kepada aparat penegak hukum di lingkungan TNI pada Rabu 3 Mei 2023. Dalam lima tahun terakhir, pelanggaran naik bertahap sampai puncaknya tahun 2022, terdapat 45 perkara penyalahgunaan senjata api dan amunisi. Berdasarkan data TNI, milayah kodam 17 jenrawasi mendominasi dalam penjualan senpi dan amunisi. Pada 2022, komando daerah militer yang membawahi wilayah provinsi Papua Tengah, Papua, Papua Pegundungan, dan Papua Selatan menunjukkan kenaikan jumlah pelanggaran yang luar biasa dari tahun sebelumnya. Dari satu perkara menjadi 27 perkara atau naik 270 persen. Yudo pun menyebut, para anggota yang melakukan hal tersebut harus diberi hukuman yang setimpal. Terima kasih telah menonton!